Selamat datang di channel Korotaka Ecosio, channel yang bersebut di video-video tentang teman-teman tiga tentang youtube dan jika saya selesai sulit dan mencari channel saya terbiasa di Korotaka KOROTAKA ANATIKOMSIO Mencari channel saya di Korotaka Ecosio, channel yang bersebut di video saya ke 2480 ini saya akan menjawab pertanyaan ini ya Saya sudah pernah membahas seperti ini tetapi untuk yang ini Y sama dengan min X gitu ya Jadi ini masih ada yang nanya kalau Y sama dengan X itu bagaimana Nah langsung saja kita bahas nah seperti video saya sebelumnya yang Y sama dengan min X saya pakai dua cara ya Langsung masuk ke cara yang pertama kita buat seperti ini dulu ya Karena ini sama-sama Y sama dengan Y sama dengan berarti kita langsung tuliskan ini ya X kwadrat sama dengan X ya X kwadrat sama dengan X karena ini sama-sama Y nya Y nya dibuang tinggal X kwadrat sama dengan X gitu Kemudian X ini nanti pindah ruas ke kiri ya X pindah ke kiri menjadi min X Nah seperti ini X kwadrat min X sama dengan 0 karena ini sudah pindah ya sudah pindah berarti sisanya 0 Nah ini bisa difaktorkan ya X kwadrat min X ya ini sama-sama ada X nya X nya kita keluarkan Difaktorkan seperti ini X kurung buka X min 1 gitu ya Jadi nih kalau dikalkan kali ini X kali X X kwadrat X kali min 1 min X nah seperti itu ya Nah setelah difaktorkan ini langsung sama dengan ini X sama dengan 0 Nah ini X min 1 sama dengan 0 min 1 nya pindah ruas menjadi 1 ya Berarti X sama dengan 0 atau X sama dengan 1 ya karena min 1 nya pindah menjadi 1 Nah 0 1 ini itu akan menjadi batas-batas untuk integralnya Menjadi batas untuk integralnya ya Nah integralnya jadinya Nah seperti ini integralnya Nah kenapa seperti ini? Lihat ini X kwadrat min X Kenapa integralnya menjadi X min X kwadrat? Nah kita lihat angka di batasnya ya 0 sama 1 ya 0 dan 1 Nah kalau misalkan angka diantara 0 dan 1 itu kita misalkan setengah Kalau setengah dimasukkan ke sini Ya setengah dikwadratkan itu kayak 1 per 4 Nah kalau ini tetap setengah Nah setengah dengan 1 per 4 itu kan lebih besar yang setengah ya Berarti otomatis ini posisinya garisnya ada di atas ya Berarti X nya harus Berarti harus ini dikurangi ini Karena ini posisinya di atas ini di bawah Ya karena ini setengah ini 1 per 4 Nah ini di atas ini di bawah Berarti langsung ini dikurangi ini ya X dikurangi X kwadrat Nah seperti itu penyebabnya Nah kalau sudah tinggal kita integralkan ya X diintegralkan itu karena ini tidak ada koefisiennya ya Berarti disini ditulis 1 Per Nah 2 itu dari ini ya Ini pangkatnya tidak ada Berarti 1 ya ditambah 1 disini 2 Berarti 1 per 2 X tinggal tulis X Nah pangkat ini itu nyontoh ini Karena ini dan ini harus sama Kemudian min tinggal tulis min Nah 1 itu kader koefisien ini ya Karena tidak ada Artinya 1 Per itu rumusnya Nah 3 dari mana Pangkatnya ini 2 ya ditambah 1 Jadinya 3 X tetap tulis X Nah pangkat ini nyontoh ini Harus sama Nah batasnya 1 0 ya 1 0 Tulis disini 1 0 Kalau sudah nanti 1 dan 0 Tinggal disubstitusikan ya Jadinya seperti ini Berarti setengah tetap tulis setengah X diganti 1 Ya diganti 1 Kita ganti angka yang atas dulu X nya diganti 1 Kwadrat tetap tulis kwadrat Min tetap tulis min Sepertiga tetap tulis sepertiga X diganti 1 lagi ya Jangan ganti 0 Karena saya sering menjelaskan itu Ganti 1 dulu gitu Tapi banyak yang setelah ini 1 Ini ganti 0 Nah itu yang salah Jadi 1 nya dimasukkan 2-2 nya 1 nya ini ganti 1 semua Kita lihat 1 Nah pangkat 3 Tidak tulis pangkat 3 Nah setelah sampai sini Selesai baru dikurangi Baru nanti dimasukkan Angka 0 gitu ya Nah baru dikurangi Nah setengah Tertulis setengah X diganti 0 Kwadrat tetap tulis kwadrat Min tetap tulis min Sepertiga tetap tulis sepertiga X diganti 0 Nah pangkat 3 Tetap tulis pangkat 3 Nah selanjutnya tinggal dihitung Nah kalau 0 Ya ini dikalikan 0 Hasilnya tetap 0 Dikurangi 0 itu tidak mempengaruhi apapun Nah setelah 1 kwadrat ini kan 1 1 pangkat 3 juga 1 Nah 1 dikalikan yang keberapapun 1 itu tidak mempengaruhi juga Nah dengan kata lain tinggal setengah Dikurangi sepertiga Itu saja yang penting Angka sebanyak ini Cuma setengah kali sepertiga Eh setengah dikurangi sepertiga Itu saja yang Masih Bisa dipakai gitu Yang lain itu sudah tidak mempengaruhi lagi Nah ini disamakan penyebutnya ya Per 6 ya Nah jadi ini Kalau kalikan 3 kalikan 3 ya Berarti 1 kali 3 3 2 kali 3 6 ya 3 kali 3 per 6 Ini kalikan 2 ya 2 1 kali 2 2 3 kali 2 6 Sama-sama biar per 6 Nah 3 kurangi 2 itu kan 1 ya Berarti hasilnya 1 per 6 Nah ini adalah cara yang pertama Cara yang kedua Itu kita langsung buat Sama seperti tadi X kuadrat sama dengan X ya Ini sama dengan ini Kemudian X nya pindah ruas lagi Menjadi main X ya Nah sama dengan 0 seperti ini Nah kalau sudah menjadi Persamaan kuadrat seperti ini Kita langsung masuk ke dalam Rumusnya ya Rumusnya ini rumus ruas Jika diketahui seperti ini ya Kedalam bentuk persamaan kuadrat ini Nah di kuadrat min 4 AC Akar di kuadrat min 4 AC Per 6 A kuadrat Nah B B itu adalah Koefisien dari X Nah karena ini Kirinya itu min Itu artinya B nya min 1 ya Sedangkan A itu Koefisien dari X kuadrat Karena tidak ada artinya 1 Sedangkan C C itu konstanta Yang nempel di Yang tidak ada X nya Di sini tidak ada konstantanya Berarti artinya C nya 0 Nah Dimasukkan jadinya B Dibanti min 1 ya Kuadrat tetap tulis kuadrat Min tetap tulis min 4 tetap tulis 4 A nya Tidak ganti 1 ya Tadi ya Koefisien X kuadrat Kemudian C nya itu 0 ya Nah ini juga sama B kuadrat min 4 AC Tinggal samanya untuk ini Nah kemudian 6 Tetap tulis 6 A nya itu tadi ya Koefisien X kuadrat itu 1 Kuadrat tetap tulis kuadrat Nah Di sini min 1 Dikuadratkan itu kan 1 Sedangkan 4 kali 1 kali 0 Itu kan 0 Jadi tidak mau mengaruhi Berarti ini ya Isinya 1 Akar Ini juga isinya 1 ya Nah Seperti ini 0 Ya 1 min 0 Ini kan 1 Min 1 dikuadratkan 1 Ini hasinya 0 Nah ini juga 1 Ini 0 Karena ini dan ini selalu sama Nah 1 kuadrat itu 1 Nah jadi Dikuadratkan dulu Baru dikalikan ya Nah 1 kurangi 0 Itu kan 1 ya 1 kurangi 0 Itu 1 6 kali 1 Itu 6 Jadi 1 akar 1 Per 6 Nah akar 1 Itu kan 1 1 kali 1 Hasinya 1 Hasinya 1 Per 6 Nah caranya Sama dengan video saya yang sebelumnya ya Video yang ke 1116 ya Sama dengan video saya yang itu Hanya saja bedanya ini min Tapi hasinya sama Walau ini Soalnya ini Di video saya yang sebelumnya Soalnya ini min Sedangkan sekarang ini Plus jasinya tetap sama 1 per 6 Kurang lebih demikian ya Video saya kali ini Semoga menjawab pertanyaan Semoga yang lain yang Tidak bertanya Juga bisa mengambil Manfaatnya gitu ya Kurang lebih demikian Semoga bisa dipahami Jika masih belum paham Bisa ulangi lagi videonya Jika masih belum paham Ulangi terus sampai benar-benar paham Jika materi ini terlalu sulit Bagi teman-teman Pelajari dulu materi dasarnya Yang materi Integral tak tentu ya Integral yang bukan cari luas Tapi integral yang Benar-benar soal integral Disuruh nyari integral Dx itulah Itu yang lebih sederhana Dari ini Harus kuasai itu dulu Sebelum kuasai Masa ke materi ini gitu Jika ada kesalahan Dalam perhitungan Pengucapkan dan lain-lain Mungkin saya kurang kelihatan Sebagai manusia biasa Belum maklumi Jika mengalami kesulitan Di materi ini Mau komentar-mentara yang lain Juga boleh berikan komentar Tangkapan dan juga pertanyaan Kurang lebih demikian Semoga bermanfaat Jangan lupa like Subscribe Share, share, berikan lonceng Berikan komentar positif Sesuai video saya Tonton juga video-video saya Yang lain Jangan komentar spam Jangan komentar kompipasta Jangan komentar dengan link Jangan komentar-komentar subscribe Jangan komentar-komentar dikunjungi Yang paling penting Jangan melanggar peraturan youtube Dan jangan melakukan Melanggar youtube Terima kasih sudah menonton video saya Ini sampai selesai Terima kasih telah menonton video saya